Baru-baru ini, Deddy Corbusier membuat sebuah action yang terbilang cukup nekat untuk memperkenalkan produk Vapenya yang bernama DC Mochis. Dan mungkin ini akan menjadi patokan bagi pengusaha lainnya, mengingat di masa pandemi ini, banyak pengusaha yang ingin mengadakan event offline besar akan tetapi takut melanggar prokes. Jika dilihat dari jumlah orang yang hadir, mungkin event Deddy Corbusier ini merupakan event offline terbesar di Indonesia yang pernah diadakan di saat masa pandemi. Tak tanggung-tanggung untuk bisa melancarkan acaranya ini, Deddy mewajibkan semua orang yang hadir harus swap antigen dulu dan mematuhi seluruh prokes lainnya sebelum bisa memasuki gedung tersebut. Terima kasih telah menonton!